Halo guys, balik lagi bersama gue Dimzidims Jadi hari ini kita akan bahas ini ya Oli Matic dari Global Petrol Amerika Simatic ini Sudah gue pakai disini Kita akan bahas dulu Sebelumnya, sebelum kita ke Review pemakaian Gue bakal bahas dulu nih Ini apa nanya sih yang di dalamnya Nah, simatic spesial ini Adalah Oli dari Global Petrol Amerika Berviskositas 10W40 Agak Ini sedikit sih, agak kental Sedikit dibandingkan dengan Dibandingkan dengan Oli Matic rekomendasi pabrikan Karena Oli Matic rekomendasi pabrikan adalah 10W30, tapi gak masalah Karena Viskositas itu sesuatu yang Kalau misalnya 10 Naik 1 dari 30-40 Gak ada masalah sih Terutama untuk tropis Nah, ini sendiri Matic spesial ini Cocok banget Kalau misalnya di motor-motor Matic jadul seperti ini Tapi kalau Matic-Matic jadul seperti ini Biasanya dia Ini kalau kayak Suzuki Spin gini Dia 0,1 liter Untuk penggantian Berkalanya Jadi ini harus teman-teman Harus beli dua ya Oke, jadi nanti teman-teman tinggal Di periode berikutnya penggantian oli Bisa ditambahkan lagi Bisa ditambahkan lagi Atau Teman-teman bisa tambahkan Oli yang lebih bagus Dari ini Yaitu Global Petroamerika Synthetic plus Ya, 200 mili Jadi dia seperti aditif aja Gitu ya Nah Itu Nah disini juga dia ada Formulasi namanya Dramatic revolution formulation Ya Nah Disini dia Klaim bahwa Gesekan antar besi Jadi minim sekali Nah Itu bisa dibuktikan dengan Beberapa video dari Global Petroamerika Dimana Gesekannya memang Pas dicoba Tidak Tidak membuat luka ke besi sama sekali Ya Jadi emang ini oli ini bagus Ya APSL sendiri Dia adalah sertifikasi dari tahun 2001 Sampai 2004 Dimana Untuk motor-motor jadul sendiri Bisa dipake nih Aman Ya Karena aditif zinc nya masih banyak nih Dibandingkan dengan motor-motor yang Eh sorry Oli-oli yang APSN Atau APS EPE lah ya Dimana dia kadar Aditif zinc nya sudah tidak terlalu banyak Ya Aditif zinc itu sendiri untuk apa Untuk biar Dia kalau bergesekan besi dan besi itu tidak menggeru satu sama lain Ya Atau ZDDP Ya Nah Disini sendiri Teman-teman bisa lihat Disini adalah produk lokal punya Indonesia nih Tapi mengandalkan teknologi by Global Petroleum USA Ya Global Petroleum sendiri Perusahaan besar di Amerika sana Untuk pengolahan minyak bumi ya Oke Jadi ini adalah produk lokal rasa Amerika Oke 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 Kita lanjut ke Review penggunaan ya Tapi kita tuang dulu Oke Thank you Oke Jadi kali ini kita bakal bahas Impresi ya Review pemakaian dari Oli Oli Global Petroamerica Matic special nih guys Ya Jadi Eh Disini Kalau untuk testimoni motor Matic Oli multi motor Matic Sedikit banyak sih Sebenernya Nah Gue feelnya lebih kepada Accelerasi aja ya Nah Untuk review si Penggunaan harian Oli Global Petroamerica Matic special ini Ya Kalau untuk suara mesin Pastinya nih Pastinya nih Ya guys Lebih lalu Ya atau formulasi khusus Dari Global Petroamerica Yaitu MRM Dia itu Klaimnya bahwa Gesekan antar parts Jadi berkurang Karena dia licin Nah Ini Sangat berguna sekali untuk Matic Ya Karena Kenapa Kalau gue bilang Kalau untuk Matic itu Tidak ada Dia gesekan Antara parts Yang organik Ya Kayak Kopling basah Oke Nah Semuanya Rata-rata Itu Bersinggungan besi Dan besi Kirboknya sendiri kan di belakang nih Di gardan Jadi Dia gak kena Dia gak ada oli mesin Yang mau nyampai kesitu Karena memang terpisah kompartemennya Jadi kalau gue bilang Si Oli Global Petroamerica ini Meredam bunyinya Oke banget Ya Dibandingkan dengan Oli-oli konvensional Ya Nah Kalau untuk Dibawa sampai Ini sendiri Gimana bro Dibawa sampai jarak jauh Nah itu gue pernah Wah Bukan udah pernah sih Sering lah Gue bilang Jadi gue udah pake selama 1500 kg Yang dimana 15 hari Ya Setiap hari Gue itu Sekitar 100 Sampai 110 km Ya Kita bolak-balik Ya Jadi Kalau gue bilang Cepet banget Emang Kerjanya gue di PIC Gue rumahnya di Depok Ya Jadi begitu Kalau untuk Jangka pemakaian Waktu yang Kilometernya 500 sih masih enak dipakenya Gitu loh Ya Suara mesin juga masih halus Biasanya kalau udah Oli tuh kalau udah Di atas ribu ya Kalau yang jelek Gitu ya Kualitasnya kurang lah Itu Udah mulai Gak enak dipake pertama Gak enak lah Gitu Dan juga Suaranya agak-agak Garing gitu Gimana ya Kalau gue bilang Gisih garing Gitu ya Jadi olinya itu udah cook Atau Kena masak Gitu ya Di jalan mesin Apalagi dia yang Sangat bersinggungan Dengan panas Kalau oligaden Kenapa enggak Enggak menghitam Karena dia enggak Kena panas Kerjanya Di situ-situ aja Ya Nah Kalau di Pake selama 1500 kg itu Apakah jadi irit bensin Gue rasa sih Sedikit banyak Ini bantuk gue Ngiritin bensin Karena kenapa Ini gleser gitu loh ya Lebih gleser gitu Itu kalau kata gue Ya Lebih gleser si mesinnya Dibandingkan dengan Oleh yang biasa gue pake Ya Karena ini Ada formulasi Proper theory Dari si Global Petroamerika itu Ya Yang dimana Logikanya adalah Kalau misalnya Mesin itu enteng Bekerjanya Pastinya Digas sedikit aja Sudah ngacir gitu ya Kalau misalnya Oli itu berat Kayak yang 250 Itu kan bikin berat mesin ya Karena dia terlalu kental Ya Kerjanya berat Makin boros juga Gitu Jadi kita analogikan seperti itu Jadi kalau gue bilang ini Ini Gue bilang sih ya Kalau diukur-ukur ya Paling 2 atau 3 km Per liter Lebih irit Tapi kan ya lumayan Gitu Dikali dengan Kapasitas tangki yang 3,7 liter gitu loh Jadi bisa Sekitaran Ya Satu tangki itu Kalau misalnya 3 Gue dapet 1,32 Normalnya Ya Jadi 1,35 Ya Kaliin aja 4 Kali 2 aja udah 70 140 Ya Jadi memang lebih irit Itu loh Analogi seperti itu Ya Ini membantu lebih irit Kena formulasi Dari Global Petroamerika itu Oke Lalu kedua adalah Panas mesin Yang gue bilang sih Masih cukup normal Ya Karena ini 10,40 Bukan 20,50 Biasanya yang 20,50 itu Bikin Mesin agak Agak panas sedikit Karena dia mineral Biasanya sih 20,50 itu mineral Dan Kelepasan panasnya kurang bagus Itu ya Ya Kalau untuk akselerasi gimana bro Kalau gue bilang sih Akselerasi cukup oke Pake oli ini Top speed Gue Rasa Ya tergantung mesin kalian Aja lah Kalau metik-metik Gue rasa Nggak dibuang Nggak dibangun untuk top speed Jadi lebih kepada gesitnya Satet-satet di Apa namanya Jalanan aja Gitu ya Jadi tidak Tidak main kebut-kebutan Oke Gitu sih Apakah worth it bang Buat dibeli Nah worth it Kalau gue bilang Tapi Masalahnya adalah Ini kemasannya 0,8 Ya Sedangkan Suzuki Spin ini Pakainya 1 liter Pie mas Gitu Nah Itu bisa Dikombinasikan Dengan oli-oli lain Yang temen-temen prefer Ya Oke Itu sih Tapi kalau misalnya temen-temen Di bawah Di bawah dari Apa namanya 800 Ya aman dong Harusnya Ya 650 mili Yang kayak motor-motor jam sekarang kan Metikin 650 mili Ya Atau kayak Vino biasanya gue pake Kemarin gue tuang itu 740 mili kan Sisanya bisa buat gardan Atau Ya bebas sih Itu ya Atau pemakaian berikutnya Bebas-bebas aja sih Ya Tapi kalau gue bilang Pake oli ini worth it cuy Lo harus beli Ya lo harus pake Itu sih kalau gue bilang Cukup Beralasan Gue pake oli ini Dan emang Apa ya Kalau gue bilang ya Recommended deh Ya Itu aja sih dari gue Kalau misalnya temen-temen udah pake oli Global Petro ini Dan tidak Misalnya gak Wah gak kayak gini bang Yuk coba Kita diskusi di kolom komentar ya Oke Itu aja Dari gue Review nya Kita ketemu lagi dengan review oli Dan nanti selanjutnya dari Global Petro Amerika Dan yang lainnya Oke Itu aja sih dari gue Dimsidim Saya Naop Thank you